Ini membuat banyak relawan turun ikut membantu para korban, baik dari sisi medis maupun kemanusiaan. Dan bagaimana kondisi sebenarnya di sana, serta apa yang kemudian membuat para relawan yang memang banyak datang dan turun di sana, di tengah gempuran, yang tidak kunjung berhenti, ini bisa bertahan. Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami di Studio Cine Indonesia, Ketua Presidium, Mersi Sarbini Abdul Murad. Assalamualaikum, selamat malam. Pasar Bini, apa kabar? Selamat malam, Mas Ram. Oke, ini langsung saja. Saya ingin tahu, benarkah kemudian meski dalam hukum internasional, teman-teman medis, relawan, apalagi yang ada tanda palang merah, bahkan awak media di sana juga menjadi sasaran serangan begitu, Pasar Bini. Ya, benar Mas Ram. Nah sekarang memang perang sekarang ini, di Gaza ini, perangnya tidak ada aturan. Semestinya yang namanya rumah sakit, ambulan, sekolahan, mesjid, ibadah ya, itu wajib dilindungi. Tapi kenyataannya hari ini bahwa semua rata, semua wajib rakyat. Dan rumah sakit kita adalah rumah sakit yang beberapa kali berdapat ancaman, untuk pasien yang harus meninggalkan lokasi, sehingga itu dikosongkan. Nah oleh sebab itu, relawan-relawan kita di sana itu memang betul-betul bekerja di sana, Mas, untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Gaza. Nah terutama teman-teman naikis di sana, dan kesehatan baik perawat maupun dokter, mereka itu benar-benar banting tulang untuk bantu korban-korban yang terjadi di Gaza. Bayangkan ya Mas, itu dalam keadaan normal, mereka kekurangan dokter, normal. Apalagi dengan kondisi hari ini yang begitu bercubul korban-korban yang datang ke rumah sakit. Ini betul-betul membuat effort daripada naikis bekerja, agar bisa menolong korban-korban yang memang mestinya mereka itu cepat mendapat pertolongan, karena karena bisa terlambat dan sebagainya. Nah sebab itu, relawan kita di sana, kita ingatkan pada mereka, agar mereka tidak berkuliruran misalnya, jangan ke tempat-tempat yang berbahaya, tetap stay di rumah sakit dan berikan terbaik bagi masyarakat atau warga Gaza yang mendapatkan korban dari serangan Israel. Tetap stay di rumah sakit, namun kita tahu bahwa rumah sakit sudah terang-terangan menjadi target. Lalu bagaimana mereka bertahan di sana dengan kondisi yang rumah sakit, rumah ibadah, semuanya. Terang-terangan menjadi target. Dan memang ada teror yang mereka lakukan itu, Mbak. Teror, apa teror itu? Mereka melakukan serangan-serangan, itu di sekitar rumah sakit. Misalnya di situ ada sekolah Anrua, mereka bom, kemudian ada rupu mukiman. Jarak berapa kurang lebih itu, Pak Sarwini? Kita 150 meter. Sangat dekat. Sangat dekat sekali. Itu getaran itu terasa betul. Dan apa tujuannya? Untuk menteror. Dan masyarakat di sekitar itu, sekitar rumah sakit kita itu pada berlindung di rumah sakit. Baik di dalam maupun di luar. Itu sekitar kiraan teman-teman itu bisa sampai 8-10 ribu orang itu bermukim di rumah sakit. Dengan asumsi bahwa ini adalah tempat yang paling aman. Tapi selalu serangan-serangan, teror-teror itu selalu dilakukan. Dan maka dalam beberapa hari yang kemarin itu ada indikasi bahwa Israel akan melakukan serangan ke rumah sakit. Ke main building-nya. Oleh sebab itu dibuatlah satu prakondisi. Prakondisi itu adalah bahwa di rumah sakit Indonesia ditemukan terowongan. Ditemukan markah mas. Dibuat wacana seperti itu. Tuduhan begitu ya? Tuduhan seperti itu. Maka kita baca ini adalah indikasi bahwa mereka akan menyerang rumah sakit. Oke kalau begitu bagaimana kemudian dengan para oak medis di rumah sakit Indonesia. Teman-teman relawan khususnya dari Mersi dari Indonesia begitu. Dengan ada kondisi itu. Apakah kemudian memang segera mengalokasikan semua yang ada di sana termasuk para korban begitu. Atau kemudian ya tetap bertahan. Dan kita percaya bahwa rumah sakit adalah fasilitas kehidupan yang tidak mungkin diserang dalam hukum internasional perang. Sekarang mas tidak ada tempat yang aman di Gaza. Kemana pun mereka pergi. Mau di utara, mau di selatan. Itu sama semuanya. Nah maka kita minta kepada pemerintah Indonesia, kepada PBB, masyarakat internasional. Untuk mendekat dan ingatkan Israel bahwa ini adalah tempat yang harus dijaga. Tidak ada yang namanya kebutalan di situ. Nah maka teman-teman kita ingatkan bahwa Anda harus bisa menjaga diri di situ. Dan kita juga kasih motivasi kepada teman-teman. Kita sering zoom ya maksudnya untuk memberikan semangat pada mereka. Bahwa lembaga rumah sakit itu adalah lembaga yang memang secara undang-undang perang itu memang dilindungi. Dan kita masih punya satu asumsi seperti itu. Bahwa ini akan dijaga. Dan dalam pembicaraan kami dengan Bu Menlu juga ada indikasi bahwa Indonesia pun bersuara. Yang mengatakan bahwa ini rumah sakit Indonesia harus didaga. Dan ini untuk kepentingan masyarakat. Untuk melayani korban yang terjadi di... Pasar Bini tadi mengatakan bahwa sering melakukan komunikasi. Komunikasi terakhir kapan? Dengan siapa? Lalu kondisinya seperti apa? Lalu semakin ke sini intensitasnya seperti apa? Ya kita kalau sama relawan sering melakukan komunikasi ya. Dan teman-teman wartawan pun sering juga berkomunikasi sama mereka. Memang kita sudah minta kepada teman-teman agar memberikan informasi yang detil. Dan informasi mereka itu adalah informasi yang ditunggu-tunggu oleh warga Indonesia. Dan kemudian juga kita berkomunikasi sama manajemen rumah sakit mas. Biar mereka melaporkan apa kebutuhan mereka, apa masalah mereka. Dan mereka juga akan tegas membantah tuduhan dari Israel. Jadi harus ada kerjasama antara kita dengan... Komunikasi terakhir kapan? Pasar Bini? Kira-kira tiga hari yang lalu. Tiga tumpah hari yang lalu. Kondisi mereka seperti apa? Terakhir? Israel sudah ke tingkat pasrah. Tingkat pasrah lah. Terjadilah, terjadilah. Karena sudah tingkat situlah. Tapi mereka tegar mereka. Yakin mereka. Kemudian mereka terus bekerja. Mereka tidak pernah terpikir untuk keluar dari situ. Masih ada pasien yang masuk ke rumah sakit mas. Semasa itulah mereka benar-benar bekerja untuk menolong itu. Ketanya mereka apakah ada tidak evakuasi ke selatan saya, ke... Ke arah Mesir mungkin? Tidak, tapi kami di sini untuk membantu wasar kagasa. Jadi mereka tidak goyah. Terpikir sama sekali. Mereka fokus membantu teman-teman. Membantu korban-korban. Oke. Kalau Anda mengatakan masih komunikasi, masih zoom dengan rekan-rekan teman-teman di sana begitu. Artinya apakah listrik masih aman? Komunikasi internet masih aman? Bagaimana kondisi yang Anda dapatkan informasi? Ya, memang kalau misalnya listrik itu kan hilang timur maksudnya. Ada, enggak. Begitu juga dengan internet. Ada, enggak, segala macamnya. Tapi masalahnya adalah... Teman-teman di sana itu harus juga memikirkan bagaimana mereka itu harus safety. Oke. Itu juga harus safety. Contoh sama begini, misalnya lagi agak serangan. Singal-singal itu mempengaruhi juga kan. Tanggapan, interpretasi daripada Israel kan. Jadi kami katakan kepada teman-teman bahwa Anda harus kira-kira. Kalau kagak nasif, oke ada komunikasi sama. Oke. Tapi kalau kagak nasif, unclosed. Itu berarti menjadi salah satu indikasi bahwa bisa jadi dicurigai misalkan komunikasi dengan Hamas walaupun misalkan itu dengan teman-teman di Indonesia begitu. Ada semacam ketakutan, kekhawatiran begitu Pak Sarbun? Saya baca seperti itu, Mas. Karena rumah sakit itu menginformasikan ke Indonesia itu seluruh dunia. Bahwa di situ ada masalah, di situ ada peristiwa yang sangat dasar peristiwa yang di mana terjadi bantai manusia. Dan rumah sakit itu jelas banget kita melihat peristiwa itu kan. Di situ jelas, dengan mata terancang kita melihat. Kemudian permasalahan listrik yang hilang timbul. Operasional rumah sakit harus terus berjalan. Begitu banyak pasien yang pasti tiap hari datang ya. Lalu bagaimana Pak? Harus operasi, harus infus, dan lain-lain. Alat-alat medisinya yang membutuhkan listrik terutama begitu. Kita selalu mempersialkan rumah sakit ini, itu ada panel surya. Panel surya itu ya. Karena teman-teman insur kita itu mempredisikan andai kata terjadi keangkalan listrik, andai kata terjadi boku ade. Jadi ada stok lah. Tapi panel surya itu tidak bisa menerangi seluruh rumah sakit. Tapi cuma ICU yang urgen sama lantai satu. Lantai satu itu apa? Tempat untuk? Tempat UGD ya gitu ya. Menampung korban datang gitu ya? Menampung korban. Itu pun nggak lama, sama berapa jam. Jadi semua terbatas. Dan saya ingin memasih dari teman-teman juga di sana bahwa, sekarang banyak tadi infeksi. Infeksi. Tidak banyak luka-luka yang belatung-belatung. Tidak ada standar lagi. Tidak ada standar rumah sakit modern. Benar-benar hanya untuk bertahan hidup? Bertahan hidup aja. Dan rumah sakit itu kayak pasar. Orang semua masuk di dalam. Baik pasien luka, maupun keluarga pasien. Di luar. Kemudian kalau di tengah-tengah itu ada namanya kayak taman. Di situ juga ada tenda. Semua tempatannya terisi begitu ya? Kenapa? Karena ini tempat yang aman menurut mereka. Artinya pun tidak kemudian korban, paling tidak mungkin minimal luka. Begitu juga masuk ke sana untuk bertahan. Untuk sekedar mungkin mencari tempat istirahat begitu. Singkat saja. Kalau misalnya luka-luka parah, mungkin dia di rumah sakit. Sekolah ringan-ringan mereka pulang. Tapi perusahaan gini. Sekali misalnya, ini ada sepet ya. Suntik itu kan sekali buang ya. Tapi kalau misalnya terbatas, sekali bisa beberapa kali. Kita bisa bayangkan. Kalau jahitan benang misalnya, sekali buang. itu berkali-kali digunakan. Baik, baik. Ini cukup memprihatinkan. Kita mendengar langsung bagaimana cerita dari Pak Sarbini. Tapi kita setelah ini akan lebih fokus lagi soal bagaimana kondisi para korban dan juga awak medis di sana. Dan bantuan-bantuan yang memang dibutuhkan. Begini apa ya? Baik. Dan spesial program agresi Israel ke Palestina masih akan kami lanjutkan. Usai jeda, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!